Berbanggalah kepada diri anda dan kepada negara anda Dan jangan lupa juga Patuhilah segala pemerintahan Ataupun undang-undang yang berada di negara anda Assalamualaikum, Salam Syekhara semuanya Apa kabar ya teman-teman Semoga selalu dalam keadaan sihat Dan dimurahkan risikilah Amin, amin ya rabat, alamin ya Bulan Juni ini kita sudah menghadapi New Normal guys Jadi ini menurut aku sih Kita mau nggak mau ataupun siap nggak siap Kita harus hadapi kehidupan yang baru di era baru sekarang ini setelah ada pandemi ini ya alright guys di video kali ini ya kita akan buat reaction sebab banyak sekali teman-teman yang DM di Instagram untuk aku buat reaction video ini dan ya banyak sekali yang belum aku tunaikan jadi ya mohon maaf jika ada kesempatan nanti kita buat reaction sama-sama ya kita kalau lucu kita bergelak sama-sama kalau baik kita tiru dan kalau buruk kita jauhkan lah ya yang penting positif berpikirlah positif guys jadi jangan duk kecam jangan duk menghujat jadilah pemikiran yang positif sebab kemajuan suatu bangsa ini dimulai dari kita yang berpikiran positif betul tak gitu jadi disini ada salah satu video ini daripada vlogger juga dan ya menurut aku sih channelnya cukup baik dia berkeliling lah dia tempat yang menarik dia akan share di videonya di channelnya dan kebetulan ini dia berada di Malaysia dan dia share tentang peraturan ataupun protokol new normal seperti apakah new normal di Malaysia dan dia share di channelnya ya sekali lagi ya ini bukan soal perbandingan sebenarnya ini soal pengalaman jadi pengalaman yang dia jumpai ataupun dia alami dia share seperti contohnya aku sebelum ini kan aku buat vlog di Malaysia aku share aku buat vlog di Indonesia aku share jadi ya janganlah cakep yang kita orang nih just cuma perbandingan satu sama lain gini gini tak yang jelas kita yang apa yang kita nampak kita share dekat sini jadi terima atau tidaknya itu terpulang kepada diri anda sebab yang menilai itu anda sendiri kalaupun anda suka channel ini ya silahkan tekan button subscribe nya dan kalau anda tidak suka channel ini ya di skip aja gitu aja kan senang jadi tak payah lah untuk menghujatkan jadi menghujat ini jadi penyakit nanti jadi lebih baik itu kalau tak suka ya skip aja kalau yang suka ya silahkan di subscribe dan ditengok videonya jadi untuk perkongsian untuk kita pelajari sama-sama gitu aja lah jadi jom kita sama-sama tengok videonya seperti apa guys nah ini tajuknya ini protokol kesehatan PKPB dan kehidupan new normal di Malaysia so sama-sama kita play ya bismillahirrohmanirrohim kalau yang dibawa gua ini adalah new normal pada saat kalian mau masuk ke IKEA lihat diantriannya oh ini di IKEA ya jadi pertama kalian harus dicek dulu suhu badannya oke di cek dulu suhu badan dan mencatat untuk waktu check in atau check out mungkin seperti itu sama harus pakai hand sanitizer oke dan kalau kamu tidak pakai masker umumnya tidak dipergolakan untuk masuk oke 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 kalian cek di deskripsi untuk channel dia ini pavilion rindunya pavilion untuk sobat pejalan yang sedang menonton video ini dukung channel kami dengan klik tombol subscribe klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video baru oke klik like, komen, dan di-share ke teman-teman atau keluarga ya oke Kuala Lumpur oke, gue pengen ngajak kalian gimana sih penerapan new normal atau social distancing yang ada di mall-mall di Malaysia oke yuk, ikuti perjalanan kami new normal bukan berarti kembali good normal seperti sebelum pandemi covid nanti mewabah oke, ini di Bukit Bintang ya rindu bro tak pernah pergi ini lama udah tak pergi untuk teman-teman yang ada di Indonesia semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan wawasan bagaimana kehidupan yang normal yang terapai di gerejaan kita Malaysia oke, oke stasian Bukit Bintang windu nah, umumnya semua tempat gedung, kantoran, maupun outlet atau mall wajib mengisi suatu QR Code seperti untuk aksensi kita kapan jam masuk dan kapan kita keluar oh, gitu ini untuk menggunakan pemerintah dalam hal tracing oke oh nah, ini contoh pengen masuk ke Uniqlo harus ngantri dulu karena di dalamnya dijatahin oke maksimal berapa orang saja gitu hmm inilah sekarang new normal di sini hanya 70 customer saja 70 customer dalam mall besar gitu ikut berpartisipasi dalam sosialisasi ini contoh sosialisasi untuk menjaga physical distancing 1 meter oke 1 meter 1 meter ini adalah gambaran pelaksanaan new normal di Malaysia di mana kita wajib untuk cek suhu baik dengan termometer gun maupun dengan mesin otomatis di mana ada kamera pendeteksi suhu tubuh yang ada kameranya ini yang canggih ini my town cerah dan ini contoh di mana menjadi hal yang umum kita wajib registrasi setiap kali masuk ke sebuah gedung atau bangunan wah abang ni pergi mana-mana best juga ni rindu kot Mr. DIY pun ada ni satu meter perjarakan bagaimana ya penerapan new normal yang diterapkan di toko-toko retail yang ada di Malaysia di masa new normal ini akan sangat umum melihat antrian sebelum kita masuk toko beratur panjang sama cendian salah satu toko perengkapan rumah lihat antriannya panjang banget ya ini menjadi sesuatu yang normal sebelum kita masuk ke sebuah toko kita perlu antri karena kapasitasnya pun sekarang dibatasi oke Dyson my town tempat lepas kalau di Indonesia dikenalkan dengan istilah PSBB di Malaysia dikenal dengan PKP atau perintah kawalan pergerakan beter ada tiga status yang dikenalkan kerajaan Malaysia yaitu PKP fase 1 di mana kesehatan menjadi prioritas tertinggi fase selanjutnya yaitu PKP D khusus untuk kawasan zona merah yaitu diperketat pergerakannya hingga sampai dijaga oleh tentara dan dikelilingi kawat peduri benar-benar kemudian di fase pelenggaran ketika wabung mulai menurun dikenalkan dengan istilah PKP B beter yaitu perintah kawalan pergerakan bersiharat namun wajib menerapkan protokol kesehatan covid-19 oke new normal di food court pula untuk sampai tahap pelenggaran dan new normal ini kuncinya disiplin fisikal disensi sejak awal yaitu kekonsistenan pemerintah membuat kebijakan mensosialisasikan dan mendegarkan kebijakan tersebut serta kesadaran masyarakatnya untuk proaktif melakukan social distancing dekat PEV ini banyak buah rumah untuk keperluan mendesak seperti bekerja atau memberi kebutuhan pokok saja lihat nih antriannya sekarang mau ngopi aja harus ngantri coy tunggu giliran ya iya harus bersabar tingkat tinggi ini supermarket pula di video sebelumnya yaitu penerapan new normal protokol kesehatan di mall retail restoran dan food court oke di video berikut ini adalah penerapan protokol kesehatan di pasar tradisional pasar grosir maupun di supermarket dia pakai hand sanitizer ya hand sanitizer sebelum masuk kini hasilnya mulai terlihat dari gufa yang telah melandai betul pemerintah malaysia pun mulai melanggorki peraturan untuk menggerakkan ekonomi new normal seperti memakai masker mengamalkan physical distancing serta menjalankan protokol kesehatan seperti memakai hand sanitizer serta melakukan registrasi ketika masuk ke sebuah tempat oh registrasi dulu jadi hal yang normal eon maluri nah kalau ini ere-ere kl situlah dia round-round supermarket lebih panjang banyak sekalian untuk mengingatkan para orang-orang yang berkunjung di mall stiker-stiker ini adalah salah satu etikat yang membuat kita ingat ataupun sedar ada entry pass bagi tag kalau lulus pengecekan baru boleh masuk oh gitu mungkin kalau suhu panas sedikit tidak boleh masuk kebutuhan khusus atau manula dia dikasih tempat khusus gitu oh jadi gak perlu ngantri dia boleh terus masuk kalau darurat dia boleh masuk tanpa ngantri oke oke untuk yang orang tua kan akan menjadi kebiasaan yang umum mengantri untuk masuk ke suatu tempat oke karena semua kapasitas sebuah tempat dibatasi betul betul begini ya new normal oke jadi mulai 30 menit dikasih batasan nih untuk belanja di supermarket hanya 30 menit 30 menit selalu kita lepak-lepak dulu untuk memperkecil kemungkinan penyebaran wabah pembayaran dengan cara cashless baik dengan kartu e-money maupun dengan mesin sangat disarankan oke oke di Malaysia praktek physical licensing juga diterapkan di toilet umum serta di ATM oke di fase new normal di Malaysia ketika mulai ada pelonggaran di mana mal dan beberapa bisnis buka namun tidak semua lini bisnis langsung diperbolehkan untuk beroperasi ada pengecualian seperti karaoke bioskop arena permainan dan olahraga barbershop salon dan bisnis lain yang dianggap terlalu beresiko untuk sebagai tempat penyebaran wabah masih tutup tempat permainan pun ditutup kan depan IKEA oh Pak Wagam tutup bisa lihat disini bioskop-bioskop masih tutup ini total loh udah 3 bulanan lebih tutup menjamur kursi dia IKEA lagi nah kalian bisa lihat disini background-background di dalam maupun arena permainan di dalam mal masih tutup jadi kalau kalian lihat nih umumnya hanya orang dewasa aja sih dan ini pun kehidupan new normalnya menjadi seperti ini oke oke setelah itu dia pergi MRT kalau ini adalah new normal di MRT stasiun yang ada di malaysia jadi kita lihat gimana kehidupan new normal di transportasi umum yang ada di malaysia oke nah secara jam operasi tetap normal besok MRT ini kita 5-10 menit sekali tergantung di jam sibuk atau bukan nah untuk pintu masuk sunyi ya biasanya bisa di beberapa pintu ya yang ini tutup jadi ini hanya untuk keluar saja supaya untuk bisa ngontrol ya keluar masuk orang oke oh ada garis-garis merah satu meter oh ini dalam MRT ya ke eskelator pun kena berjarak juga ya pengumuman ini banyak nih iyalah biar kesadaran masyarakat dengan adanya seperti ini ini LRT pula ya mari kita jaga sosialistasi nah kita lihat kursinya pun dikasih stiker supaya jaga jarak satu kita berdiri aja supaya aman berjarak satu kursi satu kursi untuk mempertahankan nah berdiri lebih aman ini video sebelumnya adalah fotokol kesehatan di MRT dan ini adalah fotokol kesehatan di salah satu grab yang pernah saya naiki drivernya menguji suhu tubuh saya sebelum diperolehkan untuk main dan jalan jadi bawa ya untuk drivernya bukit bintang guys rindu ya bukit bintang nih baskin tak ada lah masih nih kan oh ini di Putrajaya pula sekarang sejak 18 Maret lalu hingga bulan Juni sekarang kegiatan ibadah di tempat ibadah ditiadakan ditiadakan contohnya untuk umat muslim sholat berjamaah 5 waktu termasuk sholat jumat hingga bulan Ramadan kemarin seperti sholat terawih dan sholat id juga di rumah saja apakah menurut kamu kebijakan PKP atau PSBB di Malaysia ini berlebihan boleh tinggalkan pendapat kamu di komentar ya oke satu yang pasti contoh betapa berlebihannya negara Vietnam dan Taiwan dalam menangani wabah ini hingga sukses mengatasi pandemi bisa kita jadi acuan terkadang tidak menganggap enteng sebuah pandemi itu terbukti pilihan bijak oke apakah kamu siap untuk hidup new normal ini oke guys itu saja videonya ya jadi mentaliti rakyat Malaysia ini menurut aku sih cukup luar biasa dan patut diacungi jempol ya sebab dia ini ini taat dengan pemerintah dan taat dengan kerajaan jadi ini untuk menyadarkan kita yang belum taat kepada pemerintah jadi untuk intropeksi diri kepada kita sendirilah untuk menjadi lebih baik untuk kedepannya abang ini memang dia traveler ya dan dia sudah berkeliling lah waktu video ini memang dia berkeliling area KL itu dengan menaiki transportasi masuk mal dan masuk minimarket dia sudah mencoba jadi menurut aku channel-channel seperti ini itu baik bukan kita membandingkan jadi kita hanya sekedar share apa yang kita nampak dan apa yang kita alami ya jadi ini bukan perbandingan contoh seperti ini ini sebagai acuan kepada kita masyarakat ya bukan hanya kepada negara jadi masyarakatnya kita ini bukan membandingkan antara Malaysia ataupun Indonesia seperti apa jadi ada baiknya kita ambil sisi positifnya aja guys dan menurut aku ya di Malaysia ini memang cukup bagus ya dengan protokol kesehatannya yang berjarak satu meter dan sebelum masuk itu harus dicek suhu dan harus tulis nombor telepon alamat senang lah untuk menghubungi ataupun apa ya nanti kemudian jika ada penularan disitu siapa aja yang masuk dan berapa orang yang masuk dan disitu tadi dibagi waktu ya 30 menit untuk berbelanja selalunya kan kita berbelanja ini musing-musing apalagi bawa perempuan kan pasti musing lama banget tapi untuk sekarang ini ya harus kita harus taati dan 30 menit aja dan menurut aku sih protokol yang dilakukan di Malaysia itu sama juga sih protokol yang dilakukan di Indonesia di Indonesia pun mengamalkan social distancing lepas itu harus selalu bersih cuci tangan dan sebelum masuk mall itu pun harus dicek dulu sebab kemarin saya pergi ke balai polis dan aku renew rotek dan disitu pun dia mengadakan perjarakan sosial 1 meter dan sebelum masuk pun dihancurkan tutup cuci tangan dan dicek suhunya itu sama juga tapi itulah semua itu terpulang kembali kepada diri kita masing-masing sama ada masyarakat itu faham ataupun masyarakat itu peduli dengan adanya wabah ini jadi ya terpulang bukan soal negara ini besar ataupun soal negara ini kecil mudah untuk diatur itu bukan semua itu terpulang kepada diri kita masing-masing jadi harapannya guys harapannya dengan adanya video-video seperti ini ataupun video daripada vlogger tadi itu itu menyadarkan kita yang sebagai masyarakat bukan soal perbandingan sebenarnya jadi yang penting ini kita ambil positifnya aja jangan hanya kalian itu mengecam di komenan negara maju itu daripada mentaliti rakyat yang positif sebab itu negaranya maju jadi untuk kita sendiri ini bercermin kita intropeksi diri kita perbaikilah kehidupan kita ini berbanggalah kepada diri anda dan kepada negara anda dan jangan lupa juga patuhilah segala pemerintahan ataupun undang-undang yang berada di negara anda jadi itulah kunci utama untuk kemajuan sebuah bangsa guys Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye